Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Marissa Balik lagi di channel aku Kali ini aku bakal bikin video tentang Skincare routine and haircare routine Jadi aku gabungin keduanya Soalnya menurut aku produk yang aku gunain itu Gak terlalu banyak Jadi semoga gak terlalu panjang juga Untuk dijadikan satu video Pertama-tama aku mau minta maaf dulu Karena aku lama banget gak upload video Akhir itu sekitar sebulan lalu Dan aku juga baru-baru aja kan Bikin video-video di Youtube Jadi aku kayak masih belum terbiasa Meluangkan waktu untuk filming, untuk editing, dan lain sebagainya Plus tugas-tugas aku di semester 6 itu Lumpuk banget Jadi mumpung aku lagi santai Dan gak banyak tugas minggu ini Aku sempetin untuk bikin video buat kalian Aku mau bilang dulu disini Kalau aku gak pernah belajar apapun tentang Rambut, kulit, kepala, atau kulit wajah, dan sebagainya Aku bukan siapa-siapa Dan disini video aku hanya bertujuan Untuk sharing ke kalian Jadi semoga video ini bisa menginspirasi kalian Atau memberikan referensi soal produk-produk Yang mungkin cocok untuk kalian Oke, kalau gitu sekarang kita mulai aja videonya Aku mau cerita sedikit Jadi kulit aku itu tipenya kombinasi Untuk di daerah T-zone Berminyak Tapi di luar T-zone itu Kering Kalau gak pake pelendap itu bisa kayak keliatan garis-garis keringnya gitu Nah di skincare rutin sini Aku bakal ngebagi jadi Tiga bagian Yang pertama itu adalah Cleansing Yang kedua Night Routines Dan yang ketiga Morning Routines Nah untuk yang pertama Ini cleansing Pertama-tama Aku itu bakal ngebersihin makeup mata aku Karena aku hampir tiap hari pake mascara Jadi harus dibersihin sampe bersih banget Nah pada awalnya aku itu pake baby oil Untuk ngebersihin makeup mata aku Aku tuh berpikiran kalo ini tuh untuk baby Jadi komposisinya pun lebih ringan gitu di kulit Cuman aku gak sukanya itu kan Jadi berminyak Itu lengket Nah akhirnya aku coba pake Maybelline Makeup Remover Eye & Lip Bisa ditemuin dimanapun Ini tuh aku suka Karena dia ngebersihinnya cepet Dan gak bikin berminyak Maybelline Makeup Remover ini Ngeluarin versi terbarunya ya Yang ini Maybelline New Clean Express Total Clean Kayak ini Dia ngeclaim Efficiently removes all waterproof makeup Kalo yang kemasan baru ini Kemasan baru atau produk baru ya Aku juga kurang tau Pokoknya kelayang baru ini Flamesnya adalah With Fast Acting Dissolving Agence Total Clean ini Bersihnya lebih cepet daripada ini Jadi kayak untuk seterusnya Aku bakal di yang ini aja Terus kalo udah Lanjut ke makeup wajah Aku pada awalnya pake Nivea Refreshing Cleansing Milk Dan tonernya pake Co-Effect Refreshing Toner Ini tuh aku suka Karena dia gak Sekeras produk-produk lain Misalnya aku pernah coba oval Aku pernah coba Pons dan sebagainya Di muka tuh kayak Perih banget gitu Alkoholnya terlalu tinggi Apa gimana Aku gak ngerti Jadi baunya tuh tajem Dan di muka tuh kayak Ninggalin efek perih gitu Aku gak suka Setelah coba ini Aku suka Karena mereka tuh Di kulit aku kayak Fine Wanginya enak Yaudah enak aja di muka Gak bikin Tapi pada suatu hari Aku kepo Pengen ngebuktiin Bersih banget gak sih Micellar water itu Dan aku memutuskan Untuk beli Bioderma Ini Emang Holy grail banget Review-reviewnya ini tuh Emang bagus-bagus Dan kayaknya aku bakal Repurchase ini lagi deh Karena simple Dan ngebersihin banget Setelah itu Aku biasanya tunggu Sekitar setengah jam Untuk nyuci muka Facial wash aku Dari The Body Shop Seaweed Deep Cleansing Facial Wash Ini tuh aku pake Udah hampir setahun kali ya Aku pada awalnya tuh Pake sabun Sebalmed Sebem Sebalmed Apapun itulah bacanya Aku waktu itu Sempet jerawatannya Kecil-kecil Tapi banyak gitu Di daerah sini Berdasarkan review-review Yang aku baca Aku pake itu Dan ternyata cocok Cuman setelah gak jerawatan Aku rasa gak perlu pake itu Aku ganti dengan ini Itu combination Or oily skin sih Jadi Cocok juga sih Dengan tipe kulit aku Dan emang aku cocok Pake ini Untuk sementara Kayaknya aku gak ganti-ganti Facial wash dulu Lanjut Untuk exfoliatenya Aku pake The Body Shop Seaweed Pore Cleansing Facial Exfoliator Tadinya itu Aku pake St. Eves Yang Apricate Scrub ya Kalo gak salah Cuman Cuman akhir-akhir ini tuh Kayak aku nyari ke Guardian Dimanapun Di Malang Jadi aku kan kuliah di Malang nih Guardian di Malang itu ada 1, 2, 3, 4 3 atau 4 ya Lupa Aku lupa Pokoknya Udah ke semua Guardian itu Aku gak tau kenapa Tiba-tiba mereka gak ada St. Eves mulu Tiap aku nyari kesana Akhirnya aku memutuskan Untuk cari produk lain Untuk exfoliate aku Serisnya sama dengan Facial wash yang tadi Cuman ini Untuk exfoliatnya Scrubnya Ini aku pake cuman 2-3 kali seminggu Biasanya aku pake itu Kalo sebelum aku pake masker Atau setelah aku full makeup Dan sejauh ini sih Gak kenapa-napa juga sih Muka aku masih oke-oke aja pake Setelah exfoliate itu Kalo aku mau masker Aku pake masker 2 kali seminggu aja Murah meriah Dan bisa ditemukan dimanapun Kayaknya dari jaman mama kalian Juga udah ada Karena aku pake ini tuh Dari SMP apa ya Waktu masih SMP Belum boleh pake Skincare apa-apa Karena Takut kulitnya kenapa-napa Cuman aku pake masker ini Boleh sama mama aku Masker Bengkoang Dari Mustika Ratu Maskernya bubuk gitu Nanti dicampur sama Air mawar Juga dari Mustika Ratu Dicampur gitu Jadi Adonan Adonan Campur sampe teksturnya kental Terus udah dipake Kalo kalian mau yang gak ribet Itu ada yang ditub gitu Cuman aku lebih suka yang ini Karena Gatau kayak masih Ada Rempah-rempah Padahal mengkong ya Cuman karena Bau-bauan Yang kayak rempah-rempah itu tadi Jadi aku ngerasa Kayak lebih alami gitu Gak penting sih Kalo kalian mau pake Yang manapun Itu terserah Karena sama Nah lanjut kan Naik rutin aku Naik rutin aku itu Anjir udah ya Anjir udah ya Naik rutin aku itu Yang aku sebutin tadi Kecuali masker itu kan Cuman dua kali seminggu Kalo udah Udah dikeringin pake handuk Aku ngespray muka aku Pake Evian Facial Spray Sebenernya aku juga Gatau sih Kegunaannya apa Cuman segera aja Pake ini Setelah cuci muka Terus aku pake lip balm Lip balm aku dari The Body Shop Karena udah mau abis Aku beli baru Tapi Aku belinya Vaseline Vaseline Otrellium Jelly Kalian pasti tau ini kan Kayak reviewnya bagus-bagus gitu Katanya sih Kasiatnya macem-macem Cuman aku belum pernah coba juga Jadi Nanti bakal aku coba Setelah pake lip balm Aku pake Tea Tree Oil Aku baru pake Sekitar Dua minggu Tiga minggu So far sih Kayaknya gak ada perubahan deh Jadi aku ada cerita dikit nih Waktu aku mau beli Facial Wash aku itu The Body Shop di Malang Cuman ada dua Dan Di dua store itu Abis semua Facial Wash-nya Karena Lagi sell Kalo gak salah Jadi cepet banget Shoutout-nya Dan Aku bingung dong Facial Wash aku gak ada Terus aku tanya ke Panjaga counternya Kayak Em Aku pake apa ya Mendingan Dan dia nyaratin aku Buat pake Facial Wash dari Tea Tree Aku disaranin pake Yang Dip balm gitu Karena itu Yang paling ringan Katanya Aku beli itu Aku beli Ini juga Aku mau nyobain Tea Tree Oil ini Bisa bikin jerawat Kempes Jerawat kering Gitu-gitu gak sih Dan kalian tau apa Tau apa Baru tiga hari Pake Muka aku tuh Keluar jerawatnya gitu Banyak banget Kecil-kecil gitu Terus aku panik dong Akhirnya aku stop Pake facial wash Tea Tree itu Aku pakein ini Itu juga gak kering Dikasih ini Udah hampir setetengah sih Aku pakenya Kayaknya bakal aku lanjutin dulu Sampai abis Dan kalo tetep gak ada Hasil apa-apa di muka aku Aku bakal ganti Obat jerawat lain Nah terus terakhir Aku pake Talika Liposilus Expert Serum untuk bulu mata Ujungnya ini kayak Aplikatornya lipgloss Dan yang ini kayak Aplikatornya mascara Ini aku pake ini Karena bulu mata aku Kayak pendek gitu sih Aku ngerasanya Aku memutuskan untuk beli ini Karena review-nya Talika ini bagus-bagus Dia mengklaim bahwa Penggunaan ini tuh cukup Dalam 28 hari aja Bakal kasih efek Ke kamu Dan ini agak pricey sih Dibandingkan Mavala Pada saat itu Aku belum tau produk Mavala itu Dan kasiatnya Nah ini tuh Harganya sekitar Rp500.000 Kalo gak salah Kalian bisa dapetin Di department store Kayak Metro Atau Sogo Aku udah pake selama Satu tahun Gak abis-abis Menurut aku Untuk harga sekian Yang bisa dipake Untuk setahun lebih Itu worth it Dan kalo sekarang Aku pake ini tuh Lebih ke nutrisi Untuk bulu mata aku Karena kayak kena kimia Dari mascara itu Tiap hari Nah untuk menutrisinya Aku pake ini Sekian naik rutin dari aku Sekarang kita lanjut Ke morning rutin Untuk morning rutin aku sendiri Itu dikit banget Dan ada beberapa produk Yang sama sih Dengan produk yang udah aku sebutin Jadi pagi pertama-tama Aku cuci muka dulu kan Pake facial wash aku yang tadi ini Setelah dikeringin Aku spray wajah aku Pake Evian ini tadi Dan kalo facial spraynya Udah nyerap ke muka Aku pake moisturizer Dari The Body Shop Ini seri seaweed juga sih Sama Aku ngerasa sih cocok Pake The Body Shop Yang seaweed ini Karena cocok dengan Tipe kulit aku Mungkin ada SPF 15 nya Sepakin tinggi kandungan SPF Di produk yang kita pake itu Itu risiko untuk Menyumbat paru-paru Paru-paru Menyumbat pori-porinya Itu lebih besar Dibandingkan SPF yang Lebih kecil-kecil kayak gini Terus Udah deh Bang The Body Shop lagi Yang bakal aku ganti Dengan Faseline Potralium Jelly Udah segitu doang Mau running routine aku Dikit banget ya Nah kalo gitu Sekarang kita langsung lanjut Ke hair care routine aku Jadi mau cerita dikit lagi ya Rambut aku itu Damage Or dry hair sih Kalo menurut aku Karena aku udah mengalami Coloring rambut itu Dari aku SMA Dan itu Kalo warnanya udah turun gitu Aku timpa lagi Aku cat ulang lagi Kayak gitu terus Sampai aku kuliah Jadi kira-kira udah 6 tahun Rambut aku di cat-cat terus Terakhir Kalo kalian liat di video-video aku Yang sebelumnya Itu rambut aku Aku highlight Dan itu adalah Titik akhir kerusakan Rambut aku Kira-kira udah hampir setahun Nge-highlight rambut aku itu Aku memutuskan Untuk ngegelapin Warna rambut aku Jadi kayak gini Sama aku juga udah Jarang banget Nyatok-nyatok rambut Curly rambut Karena selamanya sih Lalu aku catok-catok kayak gitu kan Aku curly Dan menurut aku Itu juga ngerusak rambut Nah masuk ke Produk hair care routines aku Aku udah nyoba Bermacam-macam Produk shampoo Dari lama deh Pokoknya Sunset Daft Pantin Trasemil L'Oreal Banyak deh hampir semuanya Aku coba Karena kalo aku udah cocok Dengan sebuah shampoo Beberapa waktu kemudian Tuh pasti Kulit kepala aku Ketombean gitu Semuanya berakhir kayak gitu Makanya aku sampe Nyobain banyak shampoo Nah terus Beberapa waktu lalu Aku menemukan Sebuah produk Yang aku sih Selama ini Paling lama cocok Sama shampoo ini sih Udah ada setahun deh Kayaknya aku pake produk ini Ini adalah Organics Shampoo and Conditioner Organics ini Variannya macem-macem Dan aku tuh Paling suka Sama yang Awapuhi Ginger Jadi tiap varian Yang dia punya itu Dia selalu ada Kegunaannya di atas Sini ada tulisannya Aku pernah coba Yang coconut Tapi di rambut aku Nggak enak Kayak bikin Kering Untuk conditionernya Aku juga sempet ganti Pakai berry Kalau nggak salah Kalau di rambut aku Kayak nggak pake apa-apa Kayak pake air aja gitu Aku nggak suka Dan aku balik lagi Ke awapu ini Selama masih cocok Aku bakal pake ini terus Terus setelah keramas Aku pake hair tonic Dari NR Aku butuh hair tonic Karena rambut aku tuh Rontoknya parah banget Biar cepet tumbuh Jadi rambut rontoknya tuh Keganti dengan rambut Yang nombor baru Oh iya untuk cream bath Aku tuh orangnya Jarang banget ke salon Bisa keitung jari sih Ke salon berapa kali Mungkin itu juga yang bikin Rambut aku rusak Karena rambut aku dimacem-macemin Tapi nggak dikasih Treatment apapun Nah karena aku males Ke salon itu Aku sempet pake hair spa Dari L'Oreal Warnanya tuh biru Itu aku pake di rumah aja Seminggu sekali Dan punya aku lagi abis Aku belum beli lagi Kalo pas rambut udah totally kering gitu Aku pake L'Oreal Mythic Oil Rambut aku kan terakhir di coloring Jadi aku belinya yang color glow oil Tapi dia ada juga yang untuk rambut normal biasa Baunya enak banget Dan gunanya supaya rambut nggak kering Aku beli ini di salon Kalo di Malang itu Nama salonnya Jonathan Dia jual produk-produk L'Oreal Professional Aku rasa kalian bisa cari ini Di salon-salon yang emang jual Produk-produknya L'Oreal Professional Pakenya di batang-batang rambut aja Karena kalo ke ujung sini tuh Ntar bakal bikin Rambut kalian lepek berminyak dan sebagainya Dan produk terakhir yang aku pake itu adalah Usidol Hair Make Supplement Purple Beauty Vitamin Spray Kayaknya ini vitamin ya Aku juga nggak tau ini apa Cuman kayak aku suka Baunya tuh wangi Kalo aku mau keluar Suka aku semprot Kalo untuk manfaatnya aku nggak tau Aku belum ngerasain sih Manfaatnya apa For damaged hair Karena rambut aku Seperti yang udah aku ceritain tadi Kondisinya Ini wangi gitu kayak Nisemprot begini doang aja Udah segitu aja Haircare routine sendiri aku Simple kan Itu tadi adalah Skincare routine aku Dan haircare routine aku Buat kalian yang belum subscribe ke channel aku Klik subscribe sekarang Dan buat kalian yang mau kasih komentar Kalian bisa comment In the section down below the video Kalian bisa comment apapun itu Bisa nanya-nanya ke aku Kasih referensi produk ke aku Atau bisa request video apa Yang kalian pengen Buat aku lakuin di next video Jadi segitu aja dari aku Makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya